Banyak sekali para penyintas yang tidak bisa mendapat ruang untuk speak up Atau juga ketika malah speak up atau berbicara itu malah justru memiliki kecenderahan dituntut balik oleh sang pelaku Dan orang-orang di Korea, para aktivis di sana juga bercerita hal serupa Tapi mereka lebih menyoroti soal seksual harassment Aku cerita bahwa di Indonesia kekerasan seksual juga perlahan-lahan kita harus melawannya Dan berbagai macam bentuk aktivisme juga sudah terbentuk Meskipun kalau dibandingkan dengan jumlah populasi total warga masih sangat sedikit Tapi semakin lama perkembangannya semakin positif Dan kemarin penonton di Korea juga suka melihat ada sisi lain di bagian negara lain yang memiliki perjuangan yang sama Menjadi satu harapan baru untuk kemudian ini juga menjadi mereka menyebutnya salah satu MeToo movement Lalu mereka bertanya apakah film ini dibuat sebagai respons akan MeToo atau bagaimana Saya bilang mungkin ada irisan tetapi yang paling kuat adalah film ini sebagai respons untuk para penyintas yang sering dituntut balik oleh si pelaku Hanya gara-gara mereka ingin menceritakan apa yang terjadi pada dirinya Nah kalau Sena sendiri nih sebagai pemeran utama gitu ya Sur gitu di karakternya di penyalincahaya Bagaimana kemudian menerjemahkan isu yang ada di naskah Atau kemudian mungkin permasalahan yang dibawa oleh karakter Sur ini Dan kemudian mungkin dalam kehidupan di luar film kemudian akhirnya menjadi lebih aware Atau mungkin lebih empatik terhadap kasus-kasus seperti kekerasan seksual Iya pertama mungkin karena kasus tersebut itu dekat di lingkungan aku kan ya Kak Jadi aku banyak sekali mendapat cerita-cerita dari teman dekat aku pun sekalipun Jadi itu adalah sesuatu yang ternyata banyak loh kasus kayak gini terjadi di sekeliling kita gitu Dan aku rasa trauma-trauma tersebut dari cerita teman-teman aku Dari orang-orang yang mungkin pernah bercerita sama aku itu tuh Adalah hal yang gak mungkin bisa dilupain sampai kapanpun gitu loh Dan setiap mendengar kayak gitu tuh aku sedih Aku sedih banget dan aku ngerasa kayaknya emang kita tuh harus Harus selalu mendampingi mereka dan berjuang bersama mereka gitu Selalu harus terus nolong mereka gitu Tapi balik lagi mungkin karena kita belum punya kekuatan segitunya untuk Apa ya Untuk membantu mereka melalui jalur hukum atau apapun itu Jadi setidaknya kita bisa membantu mereka dari Mendengarkan cerita mereka selalu ada sama mereka Selalu mendukung apapun pergerakan mereka nanti ke depannya gitu Lebih kesana sih Kak Jadi lebih aware aja terhadap semua permasalahan yang ada sekarang Oke Tadi ada yang bertanya gitu kan Mas Regas Di sana apakah film ini jadi respon terhadap gerakan mitu seperti itu Nah mungkin boleh cerita juga nih sebenarnya di Busan gitu Setelah melihat dengan apa film-film Asia lainnya Sebenarnya Mas Regas menangkap ada kekuatan Apa sih yang dimiliki oleh sinema Asia gitu Mungkin termasuk penyalin saya dan juga film-film Asia lainnya yang diputar di sana gitu Mas Regas Oke oke Kalau saya lihat Sinema Asia itu memiliki kekuatan yang Cukup berbeda dari sinema-sinema yang berasal dari Oksidental atau Barat gitu Eropa Amerika gitu Dan kekuatan utamanya tentu saja adalah di kultur Kita memiliki sharing kultur yang sama gitu ya Antara Asia Tenggara terus Asia dan Asia Barat Asia Selatan Yaitu budaya kekeluargaan gitu Jadi budaya kolektif Tidak individualis Dan semua itu aktivitas sehari-hari itu selalu dilakukan atas dasar pertimbangan orang lain gitu Atau komunitas yang berada di sekitarnya gitu Misalnya ada satu film Korea gitu ya Yang kemarin di satu kompetisi dengan kita Jadinya Seire Bercerita tentang pamali atau mitos-mitos Kalau orang habis melahirkan itu Tidak boleh didatengin orang lain di rumahnya selama 21 hari gitu misalnya Jadi sangat apa ya Maksudnya sangat tetap menjaga kultur keluarga Kebersamaan kolektif gitu ya Terus ada lagi film dari Cina gitu ya Judulnya Farewell My Hometown gitu Tentang bagaimana seorang anak gadis Merantau ke kota gitu Meninggalkan desanya dan keluarganya ditinggalkan Jadi ada unsur-unsur keluarga yang sangat mempengaruhi gitu Yang mana kalau dari point of view barat Point of view barat selalu ya Eksistensial dirilah yang jadi utama gitu Aku mau punya goal berkarir di Wall Street New York gitu Di Wall Street Aku akan berjuang sampai ke sana Faktor keluarga dan lingkungan terdekat itu menjadi yang terakhir Yang penting aku mencapai goalku Tapi kalau sinema Asia itu kebanyakan Kisah-kisahnya pertimbangan rasa nggak enak gitu Rasa toleransi Rasa takut dicap berbeda Takut dicap aneh Itu tuh sangat kental gitu Dan itulah yang membuat kita Saya merasa sinema Asia itu Memiliki kekuatan untuk Berbicara bahwa bagaimana caranya kita bisa hidup Bersama-sama di bumi Dengan tetap menjaga harmoni antar hubungan antar manusia gitu Oke Nah kalau Sena sendiri gitu Pengalaman berkolaborasi dengan Wargas gitu ya Sutera darah yang juga Masih muda katakanlah mungkin secara gap Usianya belum yang senior sekali gitu kan Dengan Sena ya Nah bagaimana kemudian Sena Berkolaborasi dan kemudian juga Apa ya Mengembangkan keaktoran Sena gitu Di film ini dan Kemudian memunculkan Kekuatan di film penyalin cahaya Oke Mungkin balik lagi malah karena Umur Kak Regas yang gak jauh sama aku Jadi terkadang banyak pemikiran-pemikiran Yang kita bisa nyatuin bareng gitu Jadi setiap diskusi pasti nyambung Siapapun yang Kak Regas pengenin Terus dia kasih tau ke aku Aku pun langsung nyambung Apa yang dia pengen gitu Dan Aku selalu bilang Ini ke siapapun Kalau Kak Regas itu sangat gerdas Jadi Setiap ngobrol sama Kak Regas itu Aku ngerasa Aku langsung paham gitu Arahnya dia kemana Apa yang dia pengenin Dan Dia pun sebaliknya Setiap aku mengeluarkan apapun yang ada di otak aku Dia selalu merespon dengan hal yang Apa ya Responnya itu selalu kayak Sangat puas gitu Setiap aku denger responnya dia Terus Ditambah lagi kan aku Ketemu sama Kak Regas itu Sebenernya Lumayan Jauh lebih Aku pertama kali ya Kak Yang ketemu sama Kakak Ya jadi karakter aku itu Pertama kali ketemu sama Kak Regas Di bulan Agustus Dan kita syuting itu di Januari gitu Jadi Lumayan banyak banget Prosesnya yang kita lewatin bareng-bareng Disitulah aku ngerasa semakin matang gitu Untuk menjadi karakter Suryani ini Oke Dan Dan karakter Apa Berkat karakter Yang diperankan Sena Sena juga akhirnya sekarang masuk Jadi nominasi Pemeran utama perempuan terbaik nih Di FFI 2021 Apa arti Masuknya Sena mendapat nominasi ini Dan mungkin juga Mas Regas juga kan Ini Film Fitur Debutnya gitu ya Film panjang pertama Mas Regas Langsung dapat Jadi film terbaik Sutradara terbaik juga gitu Nah mungkin nanti Mas Regas bisa cerita juga Tentang perjalanan Mas Regas Dari mungkin kerepensip di Film pendek Lalu kemudian beralih di film panjang gitu Silahkan dari Sena dulu Oke Yang pastinya Aku gak pernah Aku selalu bilang Kalau aku sangat bersyukur gitu Ini film pertama aku Dan Alhamdulillah Aku mendapatkan Nominasi di Apa namanya Kategori Kategori Pemeran utama perempuan Pemeran utama Pemeran utama perempuan Iya jadi kayak Bersyukur banget sih kak Terus abis itu Apa ya aku ngerasa Mungkin ini juga Akan menjadi Bekal aku untuk ke depannya Supaya Terus belajar Jangan pernah puas Dan Semoga Kedepannya akan terus Mendapatkan kesempatan-kesempatan baru Untuk memerankan banyak karakter Dan Ya itu sih Yang jelas aku gak akan Pernah berhenti buat belajar Dan selalu bersyukur aja Oke Oke Prosesku ya pertama Tentu saja 17 nominasi Itu Aku bersyukur sekali ya Bahwa Tantangannya Kita syuting itu Di tengah pandemi Di bulan Januari Tahun ini Kita syuting 20 hari Di tengah pandemi Dengan protokol yang susah Susahnya Capeknya minta ampun Dulu tuh sempat berpikir kayak Wah coba ya Gak pandemi itu Kira-kira hasil yang akan dicapai Seperti apa gitu kan Tapi syukurlah semua Waktu syuting tuh Gak ada yang positif Kita selesai dengan baik Kita Ngejar editing tuh juga on time Kita sempat submit ke busan Bahkan masih sempat berangkat ke busan Dengan semua Protokol karantina Dan Ternyata Hasilnya diapresiasi gitu Oleh Bangsa sendiri gitu Mendapat nominasi Yang pastinya Menambah apa ya Menambah energi banget Untuk kita Bikin ke depannya Bikin film lagi Tapi Yang Utama adalah Bahwa Hal ini Membuktikan bahwa Sinema kita Perfilman kita di Indonesia tuh Tidak lumpuh gitu Tidak Tidak mudah hancur gitu Meskipun di terpa pandemi Kita tetap bertahan Dan kita tetap bisa Menghasilkan karya-karya yang Yang bagus gitu Yang oke Kalau tadi Pertanyaan soal proses gitu ya Aku Berproses tuh Bikin film pendek tuh Dari SMP gitu kan Dari SMP kelas 3 Bikin film pendek Cuman buat Lomba Film antarkelas gitu kan Aku waktu itu Jadi aktor gitu Terus akhirnya Aku gak suka Jadi aktor gitu Aku Lebih suka bergerak Di belakang layar Di SMA Aku ikut ex school Membuat film Aku bikin film Setiap Setiap bulannya gitu ya Sampai mau masuk kuliah Di IKJ Institut Sinan Jakarta Sempat gak boleh Oleh orang tua Terus aku buktikan Dengan bikin film banyak Akhirnya film pendek ke 10 Baru diizinin masuk Masuk IKJ Aku masuk IKJ 2010 Terus di IKJ Setiap semesternya Harus bikin 2 film pendek gitu ya Mulai dari celluloid 16 mili Film 5 menit Film 10 menit gitu ya Sampai tugas akhir Di film Tugas akhir ku Lementun Yang teman-teman bisa nonton di Youtube Setelah itu Habis Habis lulus tahun 2014 Aku bikin beberapa film pendek Yang judulnya Perenjak gitu ya Ada juga yang berjudul Lembusura Yang beberapa Di antaranya Juga ditayangkan Di festival film internasional gitu Nah Proses Selama dari lulus Sampai kemudian akhirnya Bikin film panjang itu Mungkin 5 tahun ada kali gitu 5 tahun ada Aku bikin film pendek Aku Sempat Jadi asesan seradaranya Mas Riri Riza gitu Aku Terlibat jadi behind the scene Di film AADC 2 gitu Jadi Sampai hari bikin film pendek Aku Belajar untuk Gimana sih teknis produksi film panjang itu gitu Mengatur kru Membuat shot list Membuat schedule gitu ya Sehingga ketika menjalani film panjang pertama Itu ada Apa ya Pengalaman yang udah setidaknya ada di bagasi Kepalaku gitu Ternyata kalau membuat scene itu Satu hari ya maksimal 5 scene lah Kalau lebih dari itu Satu scene nya gak optimal Gak efisien gitu Tapi yang paling membedakan ya Dari membuat film pendek itu Film panjang itu Nafasnya dan energinya harus panjang Rasanya kalau film pendek itu Tiga hari shooting selesai gitu ya Bikin skenario itu 15 halaman selesai Ini Mungkin 10 kali lipatnya gitu Lebih panjang gitu Dan Energinya harus Dijaga gitu Gak boleh harus Satu hari itu kayak Wow divorsir Dipentokin 10 scene gitu Harus selesai Besoknya pasti kita tumbang gitu Pasti capek Gak optimal lagi gitu Jadi harus kayak Kayak maraton gitu Jadi kalau film pendek itu Rasanya kayak sprint Film panjang itu kayak Kayak maraton gitu Energinya harus dijaga Dijaga Ya aku bersyukur aja Gak ada halangan yang Berat gitu Untuk membuat film panjang pertama Paling cuman pandemi aja Tapi kita bisa melewatinya Oke Nah Mungkin Sebenarnya tuh Penting gak sih Untuk Ini ya Apa Direktur pemula Misal sebelum Menggarap film panjang Apakah mereka harus Membekali diri mereka Dengan misal Garap film-film pendek Terlebih dahulu Atau bagaimana gitu Nah Dan untuk Sena Sebenarnya Bagaimana sih Peluang emerging Emerging aktris Emerging aktor gitu ya Untuk bisa Masuk Atau dipercaya oleh Sutradara Atau produser Untuk bisa Bergabung di Film mereka gitu Dan bagaimana Setelahnya ketika misal Dipercaya Juga bisa Apa Turut mengembangkan Lagi Keaktorannya gitu Oke Biasanya Ada dua jalur Yang ditempuh oleh Sutradara Debut Di Indonesia gitu Ada yang Menempuh Seperti saya gitu Bikin film pendek Bikin film pendek Yang banyak gitu ya Film pendeknya Masuk festival Banyak orang Yang nonton Terus kemudian Kita bisa Memakai film pendek itu Sebagai portfolio Atau CV Untuk kita ngomong Ke produser Misalnya Kita mau ngomong Ke seorang produser Terus Saya punya skenario Film panjang Pertama saya 90 menit Durasinya Buktinya Saya udah pernah Membuat film pendek Tiga kali Di festival A Di festival B Di festival C Ini bukti bahwa Saya bisa menyutradarai Itu bisa dipakai Ada jalur Yang menempuh jalur itu Ada juga Yang menempuh jalur Dia bukan membuat film pendek Tetapi dia memakai Jalur Sebagai asisten sutradara Jadi Meskipun sebetulnya Kalau di luar negeri Asisten sutradara Itu bukanlah Suatu jenjang Untuk menjadi sutradara Melainkan Asisten sutradara itu Satu jenjang Untuk menjadi Line producer Seseorang yang Memanage Jalannya shooting Schedule Budget Dan lain-lain Tapi Karena Sejak zamannya Pak Teguh Karya Pada Sejak zamannya Sumanjaya itu Kalau mau jadi sutradara Itu harus jadi Astrada dulu Mengasistenin 5 orang Sutradara berbeda Dulu Aturannya seperti itu Dan Meskipun sekarang itu Aturannya udah gak ada Tapi masih ada beberapa orang Yang menempuh jalur serupa Dia Menjadi Asisten sutradara dulu Setelah dia merasa Oke kayaknya aku udah Udah siap deh Ini Menutradari Aku udah punya pengetahuan Membuat shot list Membuat schedule Membuat Script Maka Dia apply Ke produser Untuk menjadi sutradara Itu ada juga Nah kebetulan Kalau saya Dua-duanya saya tempuh Saya juga tetap bikin Film pendek Tapi Sebagai Assistant sutradara Juga saya jalani Sebetulnya Tujuan jadi Assistant sutradara itu Cuman Untuk memahami Gimana sih Medan perangnya Ketika syuting film panjang Supaya Kreatif yang udah Dipikirkan di kepala Itu gak Tertransfernya itu Gak jauh banget Misalnya saya di kepala Memikirkan Saya pengen shot Ada helikopter Atau ada Shot Shot yang memakai Apa Underwater cam Saya harus Punya bayangan lah Setidaknya Kalau misalnya Underwater cam itu Setupnya Itu berapa lama Apakah dua jam Dua jam set up Nah kalau di hari itu Ternyata kita cuman punya Waktu syuting 10 jam Berarti Udah dua jam terbuang Nah Sebetulnya pengetahuan-pengetahuan Seperti itu yang aku Sedang cari Tapi ya Kalau Pandanganku untuk Teman-teman yang Mau memulai debut Jika sekarang Rasanya Jalur membuat film pendek Itu lebih strategis Karena Itu Tetap Membantumu Untuk gak cuman jadi CV atau portfolio Tapi Membantumu untuk Cari funding Cari uang Karena banyak sekali Funding-funding dari Negara luar yang Mau ngasih kita funding Buat bikin film panjang Dengan syarat Lihat bukti film pendeknya Dulu Nah Untuk Sena nih Tadi pertanyaan adalah Kalau Mas Bergas kan Tentang Bagaimana gitu ya Emerging director Kalau misal mau Apa nantinya Bikin film panjang Kalau Sena sendiri Bagaimana sih Sebenarnya Peluang Emerging aktor Emerging aktris Gitu ya Di Indonesia Untuk bisa Percaya oleh produser Atau sutradara Bisa main di Suatu film Dan Sebenarnya Menurut Sena Apakah Sudah lebih terbuka Lebar gitu Apakah Dipakai itu Aktornya ya Masih itu-itu aja Atau bagaimana gitu Sena melihatnya Dan Bagaimana kemudian Sena sebagai Aktris gitu ya Mengembangkan Keaktorannya Gitu Kedepannya lagi Gitu Oke Kebetulan Hampir semua Project yang pernah Aku Kerjain Aku melalui Proses casting Dulu Kak Jadi benar-benar Aku melalui Banyak prosesnya Sampai akhirnya Aku dapat Dan Setiap Aku sudah Mendapatkan Project tersebut Pasti aku Selalu menikmati Prosesnya Aku selalu Ngambil pelajaran-pelajaran Dari proses-proses Yang berbeda Setiap projectnya Terus Apa ya Dari situ lah Aku belajar Kalau misalnya Kita harus tetap Menjadi versi terbaik Dari diri kita Dan Jangan cepat puas Terus Dibuktiin Apa yang ada Dalam diri kita Apa hal Positif yang Dari diri kita Dan Selalu tunjukin Bagian terbaiknya Gitu loh Jadi Banyak belajar Intinya Selalu banyak belajar Jangan cepat puas Dan Banyak-banyak Ini mungkin Salah satunya Mungkin karena Aku beberapa kali Shooting Ketemu sama Banyak senior Disitulah aku Ngeliat Gimana cara mereka Cara mereka Berproses Cara mereka Jujur terhadap Diri mereka sendiri Saat memainkan Karakter tersebut Disitulah aku Lebih ke sana Gitu Dan Kalau misalnya Pun ternyata Di saat kalian casting Misalnya tiba-tiba ada Banyak orang yang Pengen ngelakuin Proses casting Terus mereka Nggak dapet casting Di Project tersebut Menurut aku Itu bukan saatnya Kalian langsung Langsung berhenti Disitu aja Gitu Menurut aku Kalian harus tetap Berproses Terus Terus kejar Apa yang kalian Pengen capai Dan Nanti kalian Pasti akan datang Waktunya sendiri Kalau misalnya Kalian Bisa dipercaya Sama orang tersebut Gitu Jadi Karena terlihat Gitu loh kak Dimana Orang yang Benar-benar Mau belajar Sama orang yang Yaudah Yang penting Gue dapet Gitu Kayak Kakak pahamkan Maksud aku Jadi kesana Lebih kesana Ada Ada pertanyaan nih Dari penonton MM Texas Mungkin Sena dan Mas Bisa jawab nih Untuk casting Di film pendek Dengan film panjang Ada perbedaan gak ya Silahkan Siapa yang mau jawab dulu Casting ya Proses castingnya Kalau film panjang Rasanya Proses castingnya Lebih Detail ya Karena Apa ya Film panjang itu kan Karakter memiliki art Gitu Dari awal sampai akhir Misalnya kalau Si Sur Si Shenina Tanpa spoiler ya Itu dari Awalnya Titik 0 Sur itu Seorang web designer Yang gimana Nanti di tengah Mengalami konflik Sampai endingnya Dia berubah menjadi Seseorang yang lain Itu Ada Karakter yang Cukup kompleks Gitu Jadi waktu aku Tes Scam Tes screen Tes casting Dengan Shenina Meskipun waktu itu Aku di awal Ketika ketemu Shenina Aku udah mantep Fix Dia gitu Gak ada kandidat lain Cuman Aku tetap perlu Melihat Kira-kira Base emosi Atau base ekspresi Yang Shenina Punya Gitu tuh Seberapa Gitu Jadi aku mencoba Ngetes beberapa adegan Yang Emosinya berbeda-beda Gitu Ada yang nangis Ada yang marah Ada yang ketawa Gitu ya Dan Aku rekam gitu Aku rekam Pakai kamera Gitu Aku jadi tahu Oh Oke Berarti nanti proses reading Aku perlu mengolah Lebih dalamnya adalah Perasaan Atau gestur-gestur Shenina Ketika Mikir gitu Misalnya Jadi ada detail-detail Yang kompleks Kalau film pendek Karena filmnya Berdurasi 15 menit Rasanya castingnya Mungkin juga Tidak Sedalam Atau sedetail Film panjang Bisa jadi Film pendek itu Film dimulai Dengan karakter Yang udah langsung marah Bisa jadi Langsung mulai konflik Dia begitu film dimulai Marah Marah-marah Konflik-konflik Terus endingnya Dia Acceptance Melepas Semua kemarahannya Jadi Art karakternya juga Nggak Naik turunnya Nggak begitu banyak Itu ya mungkin Apa ya Tidak perlu tes Tes screen terlalu dalam Nah Berikutnya adalah Mungkin Film pendek pun Ada yang Tidak Tidak berdialog Misalnya Tapi dia hanya Lebih mengutamakan Penampilan fisik Dan gerak tubuh Nah itu ya Ada juga Misalnya yang dipilih Adalah pemain Penari Atau Pemain teater Itu juga Possible Dari sana mungkin Ada pengalaman Ketika Selama ini Ikut casting Ada perbedaan Di film panjang Atau film pendek Oke Kebetulan Aku selama ini Belum pernah casting Untuk film pendek Tapi Aku paham banget Tadi yang dimaksud Sama Kak Regas Jadi mungkin Lebih ke Dasar Sinopsis yang mereka Udah punya Jadi gimana Cara mereka Nanti casting Terima kasih Terima kasih.